Jadi bayangkan, indra mayu lengkap ada protein untuk suplai otak, ada beras untuk kekuatan fisik, karbohidrat, dan ada oksigen di cireme itu. Tetapi, IQ-nya itu drop. Bagaimana mungkin? Coba kita bayangkan, apa kesalahan apa yang ada di situ? Artinya potensi sumber daya itu tidak dimanfaatkan untuk mencerdaskan rakyat, segala macam. Nah itu yang mesti kita gugat, supaya milenials itu memang ada semacam habits yang pragmatis, milenials itu. Tapi kita mesti isi milenials itu dengan new logics, cara melihat dunia dengan cara yang lain. Bukan dunia berubah, tetapi logics untuk melihat dunia itu harus ada pakemnya. Supaya milenials juga bisa bertengkar dengan milenials istana. Kalau milenials istana sudah pasti utilitarian, karena tidak berani bertengkar. Oke, sekarang kita lanjut ke poinnya Prabu tadi. The will, ada will. Tadi Prabu yang ngomong, will. Pohon itu ada will. Saya baca satu studi yang agak unik di majalah Scientific American. yang edisi disaster apa, climate itu. Ada seorang saintis di bidang, dia peneliti, saya lupa namanya itu. Dia peneliti di NASA untuk mengamati perubahan cuaca itu. Ide dia itu, ide tentang, saya sebut aja ide Nietzschean. Dia nggak bilang, tapi saya mau ketafsirkan ide Nietzschean. Bahwa segala sesuatu akan kembali di dalam keabadian dan dalam pola yang tetap itu. Misalnya, kalau ada Amazon, hutan Amazon, pasti ada suplai mineral ke situ, ada suplai air ke situ, supaya hutan itu tetap hidup. Jadi hutan itu, yang di dalamnya ada pohon, punya will, punya kehendak untuk hidup. Karena itu, dia panggil air untuk mampir. Jadi ada spirit pada hutan untuk meminta air mampir ke dia. Karena dia ingin hidup, jadi kalau pohon nggak punya will, airnya nggak akan datang ke situ. Nah, will itu hanya mungkin berakibat, jadi will untuk memanggil air hanya mungkin berakibat, kalau dia berkolaborasi dengan cahaya matahari. jadi pohon itu seolah-olah jadi agen yang menghubungkan antara air dan cahaya matahari. Dia minta air itu mampir ke dia, supaya dia tetap hijau. Tapi kalau nggak ada cahaya matahari, nggak ada penguapan, maka dia busuk juga, pohon itu. jadi kita lihat satu keutuhan pikiran bahwa si pohon itu memanggil dua kekuatan dari bumi dan dari langit. itu yang menerangkan ada musim hujan, ada musim panas. kalau kita anggap misalnya bahwa gurun sahara itu nggak berguna, kita nggak bisa terangkan mengapa Amazon itu masih ada. Jadi di dalam logika itu, adanya Amazon itu harus bersamaan dengan adanya sahara itu. Karena dari gurun saharalah fosfor ditiupkan ke Amazon. Kalau kita lihat Amazon di sini, ini Indonesia Pasifik, ini sahara, lalu angin dari barat itu membawa panas Afrika, gurun Afrika itu diterbangkan ke Amazon. Karena rotasi bumi. Jadi Amazon sebetulnya dibikin subur oleh adanya sahara. risetnya begitu. Sekarang kita baru mengerti bahwa kalau ada daerah yang sangat panas, ada daerah yang sangat dingin. Kalau ada daerah yang sangat subur, ada yang gersang. Tapi kita anggap gersang itu nggak ada isinya. Padahal itu adalah kandungan fosfor yang ada di dasar Danau Tua sahara itu yang oleh putaran bumi dia akan diangkat oleh angin dan kita bisa hitungkan kalau kecepatan angin 100 km per jam mungkin 4 hari angin fosfor itu fosfor dari Afrika udah nyebrang Atlantik lalu tiba di Amazon. Itu prinsip bahwa semuanya berubah dan semuanya terkait. Jadi seolah-olah dia peneliti fisika jadi bagi dia dia nggak kasih judgment apakah itu adil atau nggak adil beda dengan seorang sarjana hukum yang belajar tentang critical legal studies dia mesti kasih judgment bahwa ini nggak adil buat ekologi. Dia cuma menerangkan bahwa fisika nggak akan ikut serta dalam keputusan politik tapi fisika memenerangkan bahwa fungsi dari gurun itu adalah untuk menyeburkan Amazon melalui perantaraan angin. Apalagi kalau angin itu mengikuti putaran bumi maka lebih kencang angin itu pergi ke Amazon. Tapi sekaligus dia mau terangkan bahwa dari sudut pandang ekologi sahara itu itu baru 2 menit lalu sebetulnya jadi gurun dari sudut pandang ekologi maksudnya dari sudut pandang waktu sejarah manusia ini baru kemarin sore terjadi yang dalam sudut pandang ekologi ini peristiwa 10 ribu tahun lalu dalam ratusan tahun langsung jadi gurun jadi perlahan-lahan dia selesai tapi kemudian ada problem bahwa tidak berarti yang terjadi secara natural itu kan kalau bilang ini kejahatan manusia gak ada manusia 10 ribu tahun lalu itu gak mungkin ada pembakaran sahara di situ kecuali ada makhluk lain yang datang ke situ jadi secara secara ekologis terjadinya gurun sahara itu bukan karena kegiatan manusia tapi itu peristiwa alam biasa untuk homeostatis tapi kemudian dia terangkan bahwa dalam dalam satu tahun ini tahun lalu misalnya 2019 ada kebakaran di Amazon yang sebelumnya gak pernah terjadi dan ada kebakaran mahadashat di Sydney yang Australia itu yang panik nah ini yang dia sebut sebagai perubahan iklim yaitu tiba-tiba panas bumi itu naik 5 kali lipat dari 10 ribu tahun lalu bukan secara gradual tapi tiba-tiba naik karena pusat kebakaran itu itu yang disebut sebagai climate change jadi kalau gurun sahara itu jadi gurun itu bukan karena climate change karena itu evolusi dari 10 ribu tahun lalu dan dia berfungsi tadi buat fosfornya itu bekas danau danau kuno itu menguap lalu dibawa angin buat nyumburin Amazon tapi kebakaran di Sydney dan kebakaran di Amazon itu itu harus dianggap sebagai bukan peristiwa alam tapi ada kontribusi teknologi manusia yang menyebabkan tiba-tiba terjadi anomali di dalam iklim jadi itu yang disebut sebagai climate change nah kita sekarang ada di dalam tahap awal untuk memeriksa apa yang disebut sebagai kejahatan lingkungan perubahan lingkungan kita tahu tapi apa itu kejahatan lingkungan nah itu yang saya anggap tadi kita mau memikirkan impact culture impact moral impact logik dari hukum terhadap beban ekologi tadi kerusakan ekologi kerugian ekologis sampai disitu udah baru sampai disitu status pembicaraan tentang hukum-hukum pidana ekologi baru sampai disitu jadi sekarang kita mesti tunggu misalnya bagaimana keterangan saintis terhadap soal itu dan bagaimana kita memahami dalil-dalil awal tentang ilmu hukum karena dalam keadaan dalam keadaan ketiadaan dalil baru kita pakai dalil lama di dalam interpretasi baru apalagi soal bentham tadi interpretasinya ada dalam sejarah karena dia baru terjadi kira-kira 200 tahun lalu peristiwa itu tapi kalau peristiwa agama itu kita mesti bongkar sejarah kitab-kitab suci dan mungkin kita gak punya kemampuan akademis untuk melihat kaitan antara sebuah ayat suci dengan peristiwa alam ketika ayat suci itu ada apa namanya asbabun usulnya kadang-kala terlalu jauh untuk diikuti oleh logik manusia hari ini gitu kira-kira udah soal lain? oke kita skip sebentar nih ya problem ini sekarang kita lihat pada hal-hal yang lebih sosiologis hari ini saya kemarin dua hari muter-muter ke Jawa Barat terus dari malam dari Indramayu saya dapat data Indramayu itu kalau kita pakai lewat jalan tol sekarang itu tiga jam gak sampai tiga jam saya sampai di Indramayu dari Jakarta hanya tiga jam sampai di Indramayu tetapi rata-rata sekolah di Indramayu IPM-nya Human Development Index Indeks Pembangunan Manusia cuma 5,9 tahun artinya rata-rata Indramayu itu gak lulus SD hanya tiga jam dari Jakarta di pinggir jalan tol ada kebupatan yang sangat terkenal dengan Mangga Harumanis dan perempuan Harumanis tapi rata-rata pendidikannya cuma 5,6 jadi jauh sekali di bawah nasional 5,9 tahun kan buat lulus SD 6 tahun kan ini segitu HIV tiga besar di Indonesia karena prostitute korupsi sampai kemarin 12 pejabat terlibat korupsi itu fakta sosiologisnya fakta ekologisnya Indramayu itu punya pantai sepanjang 140 km dan menghasilkan ikan yang adalah sumber protein terbesar di Indonesia pantai Indramayu itu Indramayu adalah lumbung pangan nasional ingin coba Indramayu ada gunung cireme tempat cadangan karbon kita kalau mau tuker tambah dengan tuntutan Eropa jadi bayangkan Indramayu lengkap ada protein untuk suplai otak ada beras untuk kekuatan fisik karbohidrat dan ada oksigen di cireme itu tetapi IQ-nya itu drop bagaimana mungkin ada coba kita bayangin apa kesalahan apa yang ada disitu artinya potensi sumber daya itu tidak dimanfaatkan untuk mencerdaskan rakyat segala macam ajaib lain kalau misalnya ada di daerah yang gak ada sumber daya bisa aja ini 5,6 5,9 saya baru gila pada itu sebentar masuk Bandung 200 kilo ada pusat universitas dia ke Jakarta sekolah-sekolah macam-macam perguruan tinggi ini 5,6 9 tahun dan HIV belum kita lihat stuntingnya jadi dengan mudah kita lihat bahwa pasti ada kebijakan koruptif disitu gila ajaib kan sekarang bebannya makin tinggi yaitu jalan tol dari Jakarta ke Surabaya dia gak ada sedotan ke Indramayu jadi untuk masuk Indramayu mesti muter ke sini balik lagi ke sini kira-kira 1 jam 53 menit saya hitung kemarin jadi habislah warung-warung disini gak ada supir truk mampir disitu gak ada orang Jakarta mampir ke Indramayu padahal saya dapat batik yang luar biasa bagus ke Indramayu ada dodol mangga yang enak betul sampai saya makan banyak-banyak akibatnya mahnya kampung jadi bayangkan cara kita merencanakan kemajuan itu ini dilewatin doang sama mobil-mobil Jakarta mana ada orang yang mau masuk lagi ke Indramayu untuk beli oleh-oleh kalau mesti 1 jam masuk ke sini masuk jalan kampung jadi kita lihat perencanaan pembangunan kita yang pertama jalan tolnya sendiri ini udah membabat macam-macam sawah disitu kalau argumennya utilitarian oke kita terima seandainya oke anda rusaklah sawah-sawah itu demi jalan tol tapi hidupkan ekonomi jangan anda matikan juga disini dengan gak ada jalan mampir kesini nah itu yang terjadi sekarang waktu saya pulang kesini saya pergi kesitu kira-kira 3,5 jam udah nyampe loh pulang kesini macet sedikit disini saya baca berita online di tengah jalan saya pulang dari Indramayu berita online-nya BUMN Wika Ewas Kita Karya akan menjual 9 ruas tol seharga 11 triliun rupiah karena terlalu itu hutang jadi dia berbangun jalan ini dengan hutang sekarang dia bisa bayar hutang sekarang dia jual itu dengan akibat orang Indramayu mesti bayar tol lebih tinggi berkali-kali dia disiksa oleh kebijakan karena pasti begitu investor jual investor akan naikin harganya buat pulang modal cepat jadi ekologinya dirusak utilitarannya tidak bekerja bahkan akhirnya mereka yang harus bayar lebih untuk ngangkut apa namanya komoditas dari Indramayu jadi dengan sendirinya kita bisa lihat bahwa kerusakan ekologis ini ini akan dibebankan pada millenials lokal turun-temurun anak-anak dari itu umur 15 tahun standar disitu 15 tahun dua kali janda ditinggal sama suaminya atau dicerahin oleh istrinya karena suaminya gak ada penghasilan tingkat perceraian tinggi sekali disitu itu koleratif dengan tingkat HIV dan itu bergelimpangan disitu korban dari kebijakan yang developmentalis tadi yang tidak memperhatikan ekologis bayangkan misalnya kalau jalan tol itu gak dibikin ada kalkulasi ekologis lebih dulu iya macet iya macet tetapi kemacetan itu dibawa kesini dibikin jalan-jalan tikus kesini sehingga bagian ini hidup tembus juga nanti ditegal jadi kalkulasi itu yang kita mempersoalkan sebetulnya kenapa gak konsultan konsultan pada hak orang Indramayu untuk dapat trickle down dari jalan tol itu kenapa gak konsultan dengan janda-janda di Indramayu tanya kenapa mereka HIV-nya tinggi karena nganggur sekarang nganggurnya diperberat lagi karena gak ada pendapatan karena gak ada orang lagi mampir beli batik Indramayu batik tulis Indramayu mangganya itu bergeletak dan kadang-kadang kadang-kadang gak bisa dipasarkan karena kelebihan produksi itu karena jalannya hanya musim muter bayangin aja kalau dia punya mangga yang udah mateng disini angkut pake truk sampai disini udah jadi jus dia udah menyek di mobil itu soalnya jadi kita lihat konsekuensi dari sungai yang memanjat pohon dengan kebijakan yang tidak paham tentang the will of the tree tadi itu itu cara kita melihat hubungan-hubungan ekologis inget pepatah saya lupa pepatah siapa tapi dia bilang seandainya pun hutan itu tersisa tinggal satu pohon ditebang atau misalnya sungai itu kering ikannya juga sudah habis gitu ya kehidupan itu sudah gak ada uang juga gak ada gunanya gitu loh jadi kehidupan kita tuh mau gimana alamnya hancur SDM-nya juga tidak ter-develop lalu ya uang korupsi kalau kaitan ini dan korupsi ya uang juga untuk apa sebenarnya itu pepatah orang Indian justru yes bunyinya ketika ikan terakhir mati di sungai kering ketika pohon terakhir kering di tengah hutan apakah kau akan makan uang itu udah gak bisa makan ikan gak bisa dapat buah mau makan duit makanya itu itu wisdomnya Indian itu jadi kumpulinya duit banyak-banyaknya terus habis lalu makannya duit tuh punya-kunya gak ada yang mau dibeli Tuhan kayaknya tuh jadi ini bang menarik bang kalau misalnya apa namanya yang koruptor-koruptor ini apa namanya gak perlu selain dia dipenjara disuruh makan uang juga lu makan uang nih biar orang tahu gak nikmat tuh uang nah itu reaksi 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 ya reaksi balas dendamnya kita potong aja kita kita bunuh-bunuhin koruptor tapi problemnya bukan disitu tapi pemahaman kita tentang the wheel dari pohon itu tentang ecological point of view itu jadi selama cara berpikir regime tidak mampu untuk keluar dari jebakan-jebakan konvensi pertumbuhan segala macam itu enggak enggak ada gunanya ruwet itu kayak tulisan tuh ruwet banget gitu gimana ya milenial tuh negosiasi moralnya kita pakai negosiasi apa lagi kan selain negosiasi moral karena kan ya ahli hukum kan sudah buat negosiasi moral memang pada akhirnya kita sudah kasih referensi apa misalnya kan rekomendasi untuk kebijakan kan enggak mungkin dia bikin kebijakan yang merusak lingkungan yang kita pasti punya local wisdom kita pasti punya ini tapi kan negosiasi apa lagi yang mentok yang harus kita kasih gitu yang beginian ini kurikulum begini ini mesti dirubah kurikulum dari SD saya lagi bikin kurikulum dengan satu SD di Pondo Indah SD internasional buat masukin kurikulum ini mulai dari SD karena guru-gurunya justru mau belajar pelajaran environmental ethics yang dulu saya ajarkan di tempatnya donas semester 3 semester 4 itu kita pindahin ke SD gitu gitu aja gimana Melky gugatan atau gugatan perdata dia kolaborasi antara perusahaan dan negara itu sangat overpower bang kadang kami juga disitu mengalami hal-hal yang sangat krusial sulit karena pasti dari tingkat kekuatan overpower itu yang mendominasi jadi kami pun yang misalnya melakukan gugatan flex action ujung-ujungnya dikalahin ada banding ada kasasi dan bahkan PK disitu juga peninjauan kembali maksudnya yang dikabulkan adalah overpower tadi rata-ratanya begitu bang karena praktek korupsi kalau kita tarik garis waktu kebelakang dari zaman 1210 masehi bang ketika Raja Babylonia Hammurabi bang nah dia anak buahnya juga sudah mempraktekkan korupsi itu jadi tumbuhnya peradaban hingga saat ini juga sejadinya kita jadi kebiasaan padahal itu yang sebenarnya merusak nah bagaimana caranya menghilangkan free will korupsi itu dari diri kita mulai dari ajaran teologi gak mempan karena setiap pejabat disumpah melalui kitab suci pasti ujung-ujungnya berbuat juga apalagi waktu abang kemarin di LC juga disitu presiden yang mengenai Pancasila kalau dia disumpah itu dia sudah include dengan paham nah itu kan sama sekali algoritma yang ngaco karena jadi kita juga harus mulai bisa mendidik anak-anak kita untuk generasi berikutnya supaya pemilihan-pemilihan kayak anggota dewan itu juga harus ada masukan-masukan suntikan akademisi seperti ini bang mudah-mudahan itu jadi sulit kita dari sisi ini batal sisi ini sulit nah itu bang gimana juga kami juga jadi bingung oke supaya gak bingung saya usulkan kalian lawyer muda itu bikin kaukus hukum lingkungan jadi kaukus sehingga ada evaluasi rutin tentang perkembangan pengetahuan di bidang lingkungan evaluasi rutin tentang ide baru dalam legal philosophy itu itu baru bisa memunculkan terobosan pikiran jadi bikin aja ELC alternatif lawyer-lawyer lingkungan itu woy mantep tuh oke ya cukup ini jam ya ada satu jam saya kira itu poinnya dan kita jadikan ini pendalaman intelektual sekaligus dari pendalaman moral sambil kita tunggu pohon ini berembun embun di ujung daun adalah muara sungai bumi yang menunggu matahari pagi menguapkannya menuju langit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati